Hai teman-teman, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membudaya tanaman kopi Mulai dari pengempitan, pemeliharaan, dan pemanenan Yuk langsung saja kita lihat bagaimana kegiatannya Halo, disini saya akan mempraktekkan cara membudaya tanaman kopi Yang pertama, bersihkan bunga yang berada di sekitar tanaman kopi Selanjutnya, buat piringan di sekitar tanaman kopi Dengan jarak 50 cm dari tanaman Kemudian, taburkan pupuk pada piringan yang telah kita buat Secara merata Setelah itu, kita tutup piringan dengan menggunakan tanaman Bumpukan setelah selesai Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemangkasan Pemangkasan itu sudah tiga, yaitu pemangkasan produksi Pemangkasan bentuk dan pemangkasan pemeliharaan Pemangkasan yang kita akan lakukan itu adalah pemangkasan pemeliharaan Pemangkasan pemeliharaan itu ada pewilan Pewilan adalah pemangkasan tunas air yang ada di batang utama Contohnya yang ada di sini Jadi, langkahnya itu kita mencabut dan membuangnya Fungsi dari pewilan tersebut ialah Apabila dicabut, maka unsur hara yang ada di dalam tanah akan naik ke atas dengan cabang-cabang utamanya Sedangkan, kalau misalnya jika tunas air tidak dicabut, maka unsur haranya akan terbagi ke tunas air Oke, pada tahap selanjutnya kita akan masuk ke sistem pemangkasan tanaman kopi Nah, untuk bawa kopi sendiri, itu dipanen pada umur 2-3 tahun Itu untuk robusta Sedangkan untuk aridika, itu bisa dipanen pada umur 3-4 tahun Untuk ciri-ciri matang panen pada tanaman kopi Yaitu kita bisa dilihat dari warna buah kopi itu sendiri Dengan begini Kita bisa lihat Kita dan bisa memanen buah kopi yang sudah merah merata Seperti ini Nah, itu untuk mendapatkan kualitas buah kopi yang baik Biji kopi yang baik, yang berwarna merah merata, itu bisa juga kita jadikan untuk pembenihan Dan kita ekstrasi untuk budidaya tanaman kopi selanjutnya Baiklah, teman-teman di sini, saya dan teman saya akan mempraktekkan cara Pengekstrasian biji kopi dan cara penanaman biji kopi yang baik dan benar Pertama, kita harus memisahkan biji kopi dari kulitnya Seperti ini Nah, ini biji kopi telah berpisah dari mesokapnya Ini merupakan biji-biji kopi yang telah berpisah dari kulitnya Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Kemudian, kita melakukan yang namanya ekstraksi benih Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan Alatnya yaitu pasir dan biji kopi Kemudian, kita mengekstraksi biji kopi dengan menggunakan pasir Dengan menggosok-gosokkan biji kopi dengan pasir Sehingga, lendir yang ada di kopi hilang Biji kopi yang telah di ekstraksi Kemudian, dicuci hingga bersih Agar pasirnya tidak lengket ketika ditanam Ini adalah biji kopi yang telah dicuci Kemudian, dikering-anginkan Selama 1 hari Setelah dikering-anginkan Kemudian, biji kopi yang telah kering ini dibuka Sampai terlihat parchment-nya Sampai terlihat warna yang berbeda Setelah parchment-nya sudah terbuka semua Nah, baru kita menanam Dalam 1 polybag ini berisikan 2 tanaman Nah, dengan kita buat lubang tanam Nah, seperti ini Dimasukin ke dalam Dan satunya lagi Jangan terlalu dalam Lalu kita tutup Dan selesai Nah, sudah lihat kan bagaimana caranya Bagaimana cara membutuhi biaya tanaman kopi yang baik Semoga kegiatan yang kami lakukan Dapat bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa lagi di lain waktu Dadah Sampai jumpa lagi di lain waktu Terima kasih Terima kasih.